Hai kawan, disini ada pertanyaan, perhatikan gambar di samping. Nilai N adalah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita akan menggunakan konsep sudut seradap. Kita ingat kembali, jika dua garis yang sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama disebut sudut seradap, dan mempunyai besar yang sama. Untuk mempermudah pengejaan, maka kita akan beri nama setiap sudut yang ada pada soal. Untuk M plus 15 derajat kita anggap sebagai sudut A, sebelahnya sudut B, lalu bawahnya sudut C, untuk 150 derajat kita anggap sebagai sudut D, bawahnya sudut E, sebelahnya sudut F, lalu 2M kita anggap sebagai sudut G, dan untuk min 4N, min 50 derajat kita anggap sebagai sudut H. Lalu kita perhatikan antara sudut D dengan sudut H, di mana kedua sudut ini merupakan sudut yang saling seradap, sehingga besarnya pun sama. Maka dapat kita tuliskan besar sudut D sama dengan besar sudut H. Dengan besarnya sudut D adalah 150 derajat, kita sama dengankan besarnya sudut H, yaitu min 4N, min 50 derajat. Untuk min 4N di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, menjadi 4N sama dengan, lalu 150 derajat di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi min 50 derajat dikurangi dengan 150 derajat. Dipoleh 4N sama dengan, untuk min 50 derajat dengan min 150 derajat, dipoleh hasilnya adalah min 200 derajat. Karena yang kita cari adalah nilai dari N, maka min 200 derajat kita bagi dengan 4, dipoleh hasilnya adalah min 50 derajat. Maka dari sini dapat kita simpulkan nilai N tersebut adalah min 50 derajat. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.